Shiroi Koibito Ih, cantik banget Hai guys, welcome back to my channel, Gupit Eho Hari ini kita kembali ke seri bikin oleh-oleh lagi Nah, hari ini gue akan bikin Shiroi Koibito Kalau gue gak salah sebut, itu tuh adalah oleh-oleh dari Osaka ya? Osaka kan? Osaka, Osaka Yang kayaknya kalau di Singapura tuh kayak milk cheese kali ya Cuman ini tuh gak pake keju Jadi, ini adalah cookies yang kayak lila kucing Tengahnya tuh ada coklat putih Dan kenapa nama Shiroi Koibito gue gak tau Artinya tuh white mover kalau di Jepang Apa pacar lebih hun, gue juga gak paham Dan ini bikinnya simple banget, gampang Cuman agak ribet di bagian feelingnya Yuk, langsung aja kita mulai Nah, untuk setakannya sendiri, ini kotak, ukurannya lupa apa Tapi kalau di e-commerce tuh, kalau gak salah namanya itu Gue ketika itu kayak square cookies butter shape gitu loh Nanti kalau misalkan ada linknya, gue akan taruh di description box Tapi kalau gak ada, ya map up nih ya Ini pokoknya cookies yang sangat-sangat simple Gue beli yang square kotak gini Dan juga, gue sudah panaskan oven di suhu 150 derajat Jadi emang suhunya rendah karena gak pengen bikin terlalu browning gitu loh Dan sekarang kita akan bikin cookies ya So, pertama-tama, unsalted butter mentega tawar Ini kayak bikin jadah kucing beneran deh Cuman sampai dia pucet, kita masukin bahan-bahan lain Kita kasih garam, vanila Ini gue bikin yang original Kalau kalian pengen bikin versi-versi coklat, macah, atur, bikin sesuai dengan cara kalian Taruh juga ada Tapi gue cuma pernah cobain yang original Jadi, I'm not sure Gak oleh-oleh Kalian blender disaring udah Ya, ini kita masukin Dan sekarang Kita akan ngaduk sampai dia itu warnanya berubah pucat Bukan bau sampai heboh gitu sih Cuman pas diaduk tuh warnanya udah pucat Jadi kayak pale gitu ya Oke, sampai dia itu putih-pucat seperti ini tuh Udah cukup banget Sekarang kita akan masukin telur putih Kita masukin 3 kali Berkala ya guys Biar apa? Biar tidak Susah ngaduknya Kedua Jadi kayak kalau masukin semua langsung Agak susah, Shay Oke Akhir Ngaduk lagi hampir rata ya Sampai creamy pokoknya Sampai pecah Oke Itu ya Jadi creamy seperti ini Udah lembut tuh Saat gak? Kalau udah Ini kita akan lepaskan Kita akan aduk bahan-bahan kering Tapi pakai spatula aja Dan ini kita masukin bahan-bahan kering Tepung protein sedang Maizena Ini kita akan ayak Terus ini kita aduk Sampai rata aja Aduk Pokoknya sampai rata ya Udah gitu doang sih Oke ini ya Sampai nyampur Emang kayak adaran Jadi ada kucing seperti ini Kalau udah kita masukin ke plastik segitiga Kita masukin ke plastik segitiga Biar mudah untuk dipiping Ini kita piping aja Asal Nanti kita akan scrap Pakai scraper Terus ini kita scrap Ya kenapa? Diratain lah Gini Pokoknya sampai dipenuh aja ya Ya kalau ada bolong-bolong dikit Kita isi aja Oke dirapiin Serapi mungkin Ini kita Angkat Lanjutkan Ini agak PR Karena cuma minyak satu Ya maaf banget nih guys Udah lanjutin deh Kadang cintik sekali bukan? Nah ini kita panggang Di oven yang sudah gue panaskan Ini kayaknya kemarin gue panggang tuh 13-14 menit Ini tuh 150 Oke ini udah mateng Nah kalau udah mateng tuh Dia masih agak lembek Sikit aja Atau Ini kalau udah agak Turun suhunya Baru kita akan Lepasin daripada Baking paper Peratungan silpat sih gue pakenya Gitu ya Udah Ampe abis kalian habiskan tuh adonannya Oke ini kukusnya sudah jadi Langsung gue pindahkan Karena tipis Cepet banget dinginnya Nah untuk si layernya ini sendiri Gue pake white chocolate Kalau pake compound Silahkan aja Pake curvature Juga boleh Bindahnya ke compound Cuma dilelahin cetak nih Tapi kalau curvature Harus ditemper Kemarin pas bikin video peneknya Itu gue temper Kayak mau marah gitu kan Nah kalau gak mau riwet Tinggal pake compound aja Gak apa-apa Ini bukan milk cheese Yang dari Singapur ya Singapur bukan sih Singapur kan Yang Jepang ini Pas gue makan Dibawain videographer gue Itu tuh white chocolate Jadi kita pake white chocolate hari ini Ini white chocolate Tinggal kita lelehin Terus kita akan cetak Ke cetakan tadi Yang sudah gue cuci Ini punya cuma satu Kasih banget ya Jadi kita pake cetakan yang sama Pas disandwichin Dia punya ukuran Bakalan sama Oke ini white chocolate nya Sudah lelehkan Kalau masih kepanasan Tunggu dulu Jadi kita harus Tunggu sampai dia itu Room temperature Alias sudah gak panas sama sekali Baru boleh dicetak Begitu Jadi kalau curvature itu Harus temper Ke suhu 45 derajat Suhunya di drop lagi Ke 27 derajat Terus kita akan Panaskan lagi Ke 29 derajat Kalau titik Penggunaan White curvature itu Di 29 Tapi karena gue Hari ini mager Dan ribet Jujur gue tuh gak gitu Pinter handling coklat Jadi kita pake kompon aja Getsu Mempake curvature Silahkan Ini udah gak panas ya Cetak Gue cetakan tadi Oke ini kita isi satu Terus nanti tinggal kita Ratakan dengan Sepatula Sampai full ya Kalau ada excess Tarik Hekel derajat kayak gini Sipening kukas dulu ya Guys Karena ini kompon Jadi sebenarnya Dia langsung cepet nge-set Di suhu ruang sih Ya gitu Kalau kompon tuh Enaknya Kerja di suhu AC doang Dia nge-set Kalau cover chur Harus dipukasin lagi Ini patah tuh Yaudah lah ya Oke ini coklatnya dicopotin Kan sudah Nge-set ya Tinggal kita tempel Ini kukis tadi Kita cek dulu ya Atau Wuhh Kayaknya asuk alih Kita kasih Pak coklat Karena kita mau tempel Iya Tempel lagi Jadi deh Tunggu dia nge-set Si Rui Koi Bito Oh ya guys Gue mengingetin Kalau gue sudah keluarin Buku pertama gue Baking at home By Lufi Tahoe Kalian bisa beli di e-commerce Atau gak di Gramedia terdekat Oke kita mau cobain Tunggu dia renyah Ada white choklat di tengahnya Hmm Bakery Creamy Enak banget Ini Kalau mau tengahnya pakai choklat Boleh deh choklat yang dark gitu loh Itu juga enak Tapi emang Originalnya seperti ini Kapan-kapan gue pengen coba bikin yang cheese sih Tapi belum tahu yang cheese nya tuh apa Nanti kalau kalian tahu Tolong komen di bawah Ini bikinnya gampang Seru Meskipun agak-agak Harus sabar ya Kalau lelahin choklat Ini gue pakai compound sih Kalau kalian pakai koverchure Di video pendek gue Di Reels sama tiktok Gue pakai koverchure Itu Temperingnya PR banget sih Jadi kalau kalian emang tahu Cara tampanin choklat Sebenarnya Cara nyatanya sama Cuma bedanya Kalau koverchure Choklatnya harus ditemper aja So itu dia Si Rui Koi Bito Yang bikinnya gampang Enak banget Dan lucu Kayak oleh oleh dari Osaka gitu Dan kalian juga boleh komen di bawah Kalau kalian punya ide-ide segmen seperti ini Komen yang gue pasti baca And I'll see you next time Bye bye